Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pemirsa yang dimuliakan Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Indan sulullaha yansurkum waistabit akdamakum Jika kalian menolong Allah subhanahu wa ta'ala Maka Allah pasti akan menolong kalian Dan Allah akan menekuhkan kedudukan dan posisi kalian Ayat ini para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dijelaskan oleh seorang mufasir terkenal Ibn Kasih di dalam kitabnya Yang pertama ayat ini menjelaskan kepada kita Tentang adanya syarat dan masyurut Yang pertama Allah subhanahu wa ta'ala Mencaratkan kepada kita Jikalau kalian ingin mendapatkan pertolongan dari Allah Jikalau kalian ingin ditolong oleh Allah Maka syaratnya harus dipenuhi Yaitu tolonglah Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini meskipun merupakan kalimat Bersyarat atau kalau dalam bahasa Arabnya disebut dengan jumlah syaratnya Tetapi sesungguhnya ayat ini Memberikan gambaran pada kita Jikalau kita mengharapkan pertolongan dari Allah Jikalau kita inginkan Allah menolong kita Maka ayat ini memberikan perintah kepada kita Tolonglah Allah subhanahu wa ta'ala Itulah yang oleh Ibn Kasih dikatakan Al-jaza'u jinjul amal Bahwa sesungguhnya balasan itu Sesuai dengan jenis amal Yang kita berikan Ketika kita Ingin mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala Berupa pertolongan yang Allah akan berikan pada kita Itu adalah balasan Maka tidak ada jalan lain bagi kita Kecuali kita wajib menolong Allah subhanahu wa ta'ala Karena itulah Syarat yang Allah tetapkan Agar kita meraih Balasan atau imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang dimaksud oleh Ibn Kasih Bahwa al-jaza' Jinjul amal Balasan atau imbalan itu Sejenis dengan amal yang kita berikan Kalau kita tidak pernah menolong Allah Bagaimana mungkin Allah Menolong kita Kalau kita tidak pernah memberikan pertolongan kepada Allah Bagaimana mungkin kita berharap Pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Ayat ini sebenarnya Juga memberikan penjelasan pada kita Dalam konteks al-jaza' Jinjul amal Bahwa sesungguhnya balasan itu diberikan Sama dengan amal yang kita telah berikan Jikalau kita ingin Dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka Kita harus mencintai Allah Itulah al-jaza' Jinjul amal Jikalau kita ingin Ditolong oleh Allah Maka kita harus menolong Allah subhanahu wa ta'ala Itulah al-jaza' Jinjul amal Balasan sama dengan jenis yang kita telah berikan Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Itulah esensi yang Berkait dengan penjelasan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat tadi Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh